Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulian masih seputar berita Arema FC Pada pekan ke-29 ini Arema akan Menghadapi persita Tangerang di kandangnya Yang notabene saat ini Persita berada di zona degradasi Dengan mengemas Posisi ke 16 kelas main sementara Sedangkan Arema Berada di posisi ke-14 Kelas main sementara Namun perbedaan poin yang cukup Sedikit bisa saja menggulingkan Arema FC kembali jatuh Ke jurang zona degradasi Jika saja Apa yang telah dilakukan selama ini Membuahkan hasil minor di menit-menit Akhir Liga 1 yang kurang 6 pertandingan lagi akan berakhir Sebelum menuju zona Championship Series Tentu saja kita sebagai pendukung Arema FC Tidak menginginkan hal itu terjadi Namun langkah dari Coach Widodo Cahyono Putro Untuk mengembalikan Masa-masa kejayaan Arema FC Nampaknya sudah mulai terlihat Berbekal dari 4 kali pertandingan Tanpa kekalahan Dan mengemas 3 kali poin penuh Serta 1 tambahan Dari 1 pertandingan Menghasilkan Arema FC keluar dari Zona degradasi Selama di bawah Kepemimpinan Coach Widodo Cahyono Putro Dan saat ini Arema berusaha Memperlebar jarak aman Dari kompetitor terdekatnya Di Liga 1 Guna untuk bisa mengemas Posisi ke-13 Kelasemen sementara Menggeser Rans Nusantara FC Apabila Arema berhasil Menang melawan Persi Tatangerang Sedangkan Rans Nusantara FC Mengalami hasil minor Pada pekan ke-29 ini Tentu saja Jarak aman diputuhkan Arema FC Karena dalam Beberapa pertandingan Kedepan Arema akan menghadapi Tim-tim yang lumayan tangguh Yang notabene Mendapatkan Satu tambahan poin saja Sudah bagus Jadi untuk Memperlebar jarak Kemenangan wajib Didapat pada pekan ke-29 Ini menghadapi Persi Tatangerang Banyak langkah Yang telah dilakukan oleh Widodo Cahyono Putro Selaku Kepala pelatih Dari Arema FC Untuk Selalu bisa Membuat Penggawa Dari Singo Aidan ini Tetap Fit dalam pertandingan Dan fokus Serta bisa Memberikan Kemenangan Dalam setiap Pertandingan Yang dihadapi Beberapa Trik yang dilakukan Adalah Akan merotasi Beberapa pemain Dimana Arema memiliki Pemain yang sangat Komplek Yaitu Antara Starting Eleven Maupun Pemain penggantinya Atau Pemain cadangan Itu memiliki Kualitas yang sama Tinggal bagaimana Cara merotasi Mereka Dan bagaimana Cara memberikan Mereka menit Bermain Tentu saja Ini semua Sudah dipikirkan Matang-matang Oleh Coach Widodo Cahyono Putro Agar bisa Mengembalikan Kejayaan Arema FC Di Liga 1 Walaupun Pada musim ini Arema harus berjuang Lolos dari Zona degradasi Memungkinkan Pada musim depan Arema akan Tumbuh menjadi Tim yang kuat Apabila Tetap Dipegang oleh Widodo Cahyono Putro Selaku Kepala Pelatih Arema FC Hal ini Adalah Berkesenambungan Dari apa yang Sudah dirubah Semenjak era Kepelatihan Fernando Valente Di masa lalu Yang setidaknya Berjalan di tempat Ini sudah Mulai dirubah Mulai dari Beberapa hal Yang menunjukkan Perubahan Yang sangat drastis Bagi Squad Singo Aidan Yang mampu Meladeni Permainan-permainan Kompetitor Di Liga 1 Tentu saja Hal ini Sangat berguna Sekali Untuk bisa Mengembangkan Potensi Arema FC Sebagai salah satu Klub besar Yang ada Di Liga 1 Kita lihat saja nanti Pekan ke-29 Apakah Arema FC Bisa meraih Poin penuh Atas Persita Tangerang Dan menjaga Jarak aman Dari kompetitor Terdekat Yang akan Bersaing Di papan bawah Untuk meninggalkan Zona degradasi Akankah Arema FC Tergelincir Di menit-menit Akhir Dan menemani Persikabu Serta bayangkan Arema FC Terdegradasi Ke Liga 2 Semuanya Tergantung Dari 6 Pekan Terakhir ini Arema harus Mampu Mempertahankan Konsistensinya Berada di Trend positif Yaitu Jalur Tanpa Kekalahan Menurut kalian Bagaimana guys Silahkan tulis Di kolom komentar Nanti akan Sama-sama Kita bahas Dan satu lagi Diharapkan adalah Semua pemain Akan memberikan Kontribusi Yang terbaik Bagi tim Arema FC Dan setidaknya Greg Nogolo Akan diturunkan Pada pertandingan Melawan Persikita Nanti Sebagai pengganti Dali Gilbert Alvarez Tentunya Hal ini Digunakan Untuk Memberikan Jam Bermain Bagi Greg Nogolo Yang Mimin rasa Masih mampu Untuk melakukan Hal Sebagai seorang Striker Yang House Gull Di Liga 1 Ini Semuanya Butuh waktu Dan pasti Akan terbukti Pada Waktunya Nanti Semoga Arema FC Bisa Terus Memberikan Warga Malang Ini Menjadi Suatu Kebanggaan Dan Dukungan Dari Masyarakat Areman Tentunya Sangat Dibutuhkan Arema FC Untuk Bisa Mempertahankan Existensinya Di Liga 1 Sampai Musim depan Terima kasih Nekatulia Mengabarkan Ini Dari Kabupaten Malang Terima kasih